Intro Pada kegiatan program MBKM Magang 20 SKS di Semesterganjil tahun ajaran 2023 Fakultas Kehutanan Universitas Tanyuk Dora Kami melaksanakan kegiatan magang di UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara ini merupakan salah satu dari 17 UPT KPH yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 Luas wilayah kelola UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara yaitu sebesar kurang lebih 463 792 hektare Yang terbagi menjadi dua unit pengelolaan yaitu KPHL unit 18 dengan luas 151 382 hektare Dan unit KPHL 19 seluas kurang lebih 312 405 hektare Di mana RPH-JP KPHL mengelola hutang lindung dengan luas kurang lebih 184 522 hektare Hutang produksi kurang lebih 26,705 hektare Dan hutang produksi terbatas kurang lebih 101,148 hektare Pembersihan dan pemeliharaan persemaian Kegiatan yang pertama kami lakukan ialah pembersihan dan pemeliharaan persemaian Di sini kami melakukan pemeliharaan persemaian di resort UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara Tepatnya berada di desa Tanjung Karang Kegiatan kerja bakti ini diikuti juga dengan anggota Brigade Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar dapat menghasilkan kualitas bibit yang bagus Dan kegiatan yang kami lakukan yaitu mempersihkan persemaian Memangkas dan menebas gulma-gulma di areal sekitar persemaian Serta memisahkan antara tanaman yang mati dan tanaman yang hidup Koordinasi Pasca Karutla di beberapa desa Di sini kami melakukan kegiatan koordinasi sinkronisasi terkait Pasca Karutla Bersama Regu Brigade UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara Seperti pemanfaatan lahan untuk berlatang di beberapa desa Penanaman bibit produktif di sekitaran resort Pada kegiatan ini kami melakukan perawatan bibit di persemaian Dan penanaman bibit produktif sekitar resort desa Tanjung Karang UPT KPH Wilayah Kaposulu Utara Tujuan dari penanaman bibit produktif tersebut sebagai tanaman yang mampu menyerap air hujan Dan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya banjir Dikarenakan daerah tersebut termasuk daerah dataran rendah yang rawan banjir Dan proses penanaman tersebut sebagai bentuk kepedulian agar terciptanya kondisi lingkungan yang baik Pencangkokan Madu Kelulut Pada kegiatan kali ini kami bersama-sama dengan beberapa staf kantor UPT KPH Wilayah Kaposulu Melakukan pembelajaran pengambilan koloni lebah kelulut secara lestari Dengan cara pencangkokan dari pohon induk di alam Metode pencangkokan ini merupakan metode yang sangat ramah lingkungan Karena perbanyakan koloni lebah tidak merusak pohon-pohon yang bersarang lebah Dan metode ini merupakan cara alternatif untuk mendapatkan koloni lebah kelulut Yang bersarang dalam pohon tanpa harus melakukan penebangan ataupun perusakan pada sarang yang lama Teknik Pengelolaan Kayu Kami melakukan kunjungan ke Somel PO Karya Bersama yang berada di Dusun Karya Suci, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putusubo Selatan Somel PO Karya Bersama ini sudah berdiri dari tahun 2021 Di mana pengambilan kayu yang digunakan diambil dari hutan hak Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Dengan sistem tebang pilih Somel PO Karya ini merupakan salah satu somel yang memproduksi kayu lok menjadi saltimen berupa papan, kaso, balok, dan reng Kegiatan kali ini ialah pengenalan dan pemanenan madu kelulut di resort UPT KPH wilayah Kapuas Hulu Utara Dan kegiatan ini dilakukan guna mengetahui bagaimana cara melakukan pemanenan madu kelulut Serta mengenalkan kepada kami mengenai faktor apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pembudidayaan madu kelulut Dan jenis kelulut ini ada trigona utama dan trigona torasica Kegiatan Rencana Penilaian Keberhasilan Tanaman RHL Kegiatan Rencana Penilaian Keberhasilan Tanaman RHL berada di daerah langan baru Di mana suatu lokasi yang ditunjukkan merupakan lokasi das yang dipulihkan Di sini kami dijelaskan sekilas dari anggota BAPEDAS mengenai Rencana Penilaian Keberhasilan Tanaman RHL atau Rehabilitas Hutan dan Lahan Dengan cara memperhitungkan serta mengambil data di lapangan Data yang diambil adalah tinggi tanaman dan penilaian tanaman tersebut hidup, meranang, atau mati Kegiatan yang kami lakukan ini adalah penilaian P1 tahap pertama Untuk ukuran sampel plot PU 40 m x 25 m dengan luas 0,1 ha dan jarak tanamnya 4 m x 4 m Penilaian dikatakan berhasil ketika di atas 75% Kegiatan ini menggunakan sistem random sampling Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari hasil pengawasan dan penilaian pembuatan tanaman RHL P0 Dan penilaian RHL tahun pertama P1 tahun 2023 di Dusun Apan Desa Langan Baru Kecamatan Mbalo Hulu Pembagian dan Penanaman Bibit Produktif Pada kegiatan ini kami bersama-sama dengan seluruh staf kantor UPT KPH wilayah Kapuas Hulu Utara Melakukan kegiatan pembagian bibit produktif sebanyak 2.000 bibit Tidak hanya melakukan pembagian bibit Tetapi kami juga bersama-sama melakukan penanaman bibit di beberapa sekolah dan kantor desa Kegiatan ini merupakan salah satu tujuan penghijauan yang dilakukan oleh UPT KPH wilayah Kapuas Hulu Utara Guna memperingati hari pohon sejunia